Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat penggemar sinetron suster L dimanapun kalian berada Berjumpa kembali di channel kesayangan kita Yang tentunya akan selalu memberikan info-info menarik tentang kisah seputaran sinetron suster L Depan yang sedang Di adegan yang pertama memperlihatkan Depan yang sedang membawa berkas Berkas itu berisi tentang kontrak pemindahan tugas tempat kerjanya Depan Dari rumah sakit tempat biasa Depan bekerja ke rumah sakit yang lainnya Depan pun menandatangani kontrak itu Depan setuju kalau Depan dipindah kerjakan ke rumah sakit lain Kemudian pada saat malam harinya Suster L meminta izin kepada Pelik untuk bekerja menjadi suster kembali dan meneruskan cita-citanya yang tertunda Agar suster L bisa mencari napkah untuk keperluan Pelik dan suster L Kata suster L kepada Pelik Pelik pun mengizinkan suster L untuk bekerja Akan tetapi Pelik sangat merasa bersalah karena Pelik merasa kalau dia tak bisa membahagiakan istrinya sendiri Dalam hati Pelik berkata seharusnya Peliklah sebagai seorang suami yang bekerja mencari napkah untuk suster L Bukan malah sebaliknya kata Pelik Keesokan harinya suster L melamar kerja di salah satu rumah sakit Suster L pun diterima di rumah sakit itu Akan tetapi rumah sakit yang menerima suster L untuk bekerja Kebetulan Depan juga dipindahkan ke rumah sakit yang sama di mana tempat suster L bekerja Depan dan suster L akhirnya bekerja di rumah sakit yang sama Depan bingung karena ia takut Pelik mengetahui kalau Depan dan suster L bekerja di rumah sakit yang sama Maka Pelik akan marah dan cemburu kepada mereka Setelah sepulang dari rumah sakit suster L harus mengurus Pelik dan Pak Beni yang sakit-sakitan di rumahnya Akan tetapi suster L tidak pernah mengeluh dengan keadaannya Depan merasa kasihan melihat suster L yang tak entintinya bekerja dari rumah sakit dan harus bekerja kembali di rumah sampai malam Pelik pun merasa tidak pantas menjadi suami suster L karena Pelik tidak bisa membuat suster L bahagia Pelik pun meminta Depan untuk menikahi suster L karena Pelik yakin kalau Depan bisa membahagiakan suster L lahir batin Depan menolak permintaan Pelik untuk menikah dengan suster L Depan pun malah memberi semangat kepada adiknya yaitu Pelik bahwasannya Pelik lah yang bisa membahagiakan suster L karena sekarang suster L sudah menjadi istri Pelik Di pagi harinya saat suster L menyiapkan sarapan untuk suaminya yaitu Pelik Tiba-tiba Depan datang dan bertanya kepada suster L Apakah Pelik sudah melakukan hubungan suami istri dengan suster L kata Depan Depan menanyakan itu karena Depan ingin mencari tahu sejauh mana penyakit yang diderita oleh Pelik Suster L tidak ingin membahas masalah itu dengan Depan karena suster L takut Pelik malu dan merasa kecewa dengan kondisinya saat ini Tersontak Depan terlihat sedih dan berkata bahwasannya kondisi Pelik saat ini sudah parah Dan kanker yang diderita oleh Pelik sudah menyebar ke sarap-sarap lainnya kata Depan Suster L pun semakin mencemaskan keadaan Pelik Akan tetapi suster L tidak memberitahukan kepada Pelik bahwasannya Kanker yang diderita oleh Pelik sudah menyebar ke sarap-sarap lainnya Suster L merahasiakan itu dari Pelik agar Pelik tidak putus asa Demikian yang dapat saya sampaikan di episode kali ini Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya Sekian dan terima kasih Selamat menikmati